Intro Halo kembali lagi bersama saya The Spice Guy kita akan bikin opor ayam spesial lebaran dengan cara yang cukup mudah karena biasanya kalau lagi lebaran itu kan ribet ya banyak tamu segala macem nah waktunya sedikit kita bikin opor yang praktis nah langsung aja untuk bahan-bahannya kita ada ayam 1 ekor kita pakai ayam negeri disini tapi saya menyarankan untuk ayam kampung biar rasanya lebih enak terus abis itu kita ada air untuk merebus santan minyak untuk menumis garam gula dan yang terakhir yang paling penting adalah bumbu opor dari Cairo Food nah kenapa kita pakai Cairo Food? karena ini simple banget jadi kita nggak perlu masukin bawang-bawangan lagi semua udah ada langsung disini dan dia tanpa MSG nah cocok banget ya biar lebih sehat hidupnya oke langsung aja cara memasaknya nah disini kebetulan ayamnya belum kita potong jadi kita potong dulu ayamnya terserah temen-temen ya mau dipotong menjadi berapa bagian 8, 6, 4, terserah nah ini dia ayamnya sudah kita potong menjadi 11 bagian setelah ini kita akan siapkan pancinya lalu kita mulai masak dengan menumis bumbunya baik sekarang kompor dan pancinya sudah siap ayamnya juga sudah kita potong kita nyalakan terlebih dahulu kompornya lalu kita masukkan minyak goreng kalau temen-temen mau ganti dengan minyak kelapa juga boleh nah apinya kecil aja lalu kita masukkan bumbu opor dari Cairo Food kita tumis aja sebentar kalau udah temen-temen bisa masukin airnya lalu kita masukin gula kemudian garam kita aduk kembali kalau sudah kita bisa langsung masukkan ayamnya nah kemudian kita aduk baik temen-temen selanjutnya kita akan tunggu selama kurang lebih 30 menit atau tergantung dari jenis ayamnya kalau ayam kampung pasti butuh waktu lebih lama lagi sudah 30 menit sekarang saatnya kita masukin santannya oke lalu kita aduk lalu kita rebus kembali kurang lebih sekitar 15 menit baik temen-temen sekarang opornya sudah jadi wah aromanya enak banget nih oke kita matikan kompornya lalu kita sajikan alhamdulillah opor ayamnya sudah jadi ini sebenarnya cocok banget dimakan pas lebaran itu sama ketupat atau sama lontong tapi karena saya adanya nasi jadi kita coba makan pakai nasi insyaallah tidak akan merubah rasa dari opornya itu sendiri sekarang mari kita ambil wah jangan lupa pakai kuahnya ya kita tambahin lagi kuahnya nih kayaknya biar makin mantep bismillahirrohmanirrohim enak banget benar-benar kangen suasana lebaran tapi gak mesti lebaran juga sih kalian bisa masak ini kapanpun kalian mau ya ini sekarang pakai ayamnya bismillah temen-temen ini benar-benar enak banget saya rekomendasi kalian untuk coba masak juga di rumah apalagi caranya simple banget ya tinggal tumis bumbunya masukin ayam selesai sesimpel itu ya oh iya temen-temen ada juga makanan yang kurang lebih masaknya dan bahannya juga mirip seperti ini yaitu gulai jadi sama-sama pakai ayam dan ada juga santannya cek videonya di atas jangan lupa klik komen, like, share, tombol lonceng, subscribe pokoknya semua hal positif yang bisa kalian lakukan dan ada bonus nih buat kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang ingin memasukkan menu opor ini untuk usahanya kalian bisa dapetin sampel secara gratis dari Cairo Food hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi nanti Cairo Food akan kirimkan sampelnya khusus untuk usaha kalian gak cuman bumbu tapi rempah-rempah juga ada mungkin segitu saja sampai ketemu di episode masak selanjutnya langsung masukin ayamnya eh enggak deh jangan airnya ya